Sejak kecil Lo Senyen sangat suka belajar Meskipun ayahnya melarangnya Lo Senyen diajarkan dan berada di bawah bimbingan langsung Guru Chen Lo Senyen pintar sejak kecil Dia mewarisi bakat kakeknya Yaitu Tuan Besar Lo Ujian negara akhirnya dilaksanakan Para wanita keluarga Lo dengan cemas menunggu hasilnya Di pintu Yining sangat senang karena Senyen mendapatkan peringkat pertama Sedangkan ayahnya tidak bisa mempercayainya Lo Senyen resmi menjabat di pemerintahan Bahkan menjadi atasan dari ayahnya Bahkan nanti ayah Lo Senyen akan dicopot jabatannya Apakah anak yang tidak diperdulikan di dalam keluarga Dan selalu dipandang rendah oleh ayahnya Justru akan menjadi anak yang menanggung dan menopang seluruh keluarga Lo Setup